Hai assalamualaikum sobat SPD mungkin kalau yang belum lihat part satunya kemarin setelah mereview produk dari Tanaka juga yang speaker harga 10ribuan dan ini sama juga 10ribuan saat saya dapat jadi kalau mau lihat speaker sebelumnya silahkan cek video sebelum ini dan sekarang saatnya kita unboxing speaker yang kedua jadi kalau tampilan dari atas bawah seperti ini ada tulisan aksesoris nya aux kabel dan USB kabel biasanya untuk ngecas ya di sini bisa MP3 USB micro SD dan kabel aux box Oke tampilan atas seperti ini sama aja ya kanan kiri depan belakang jadi kita langsung buka aja kita unboxing nanti kita tes juga kualitas suaranya oke ternyata dalamnya ada kardus putih lagi jadi ya double ya harusnya ya harusnya sih lebih aman karena double safety nya terus di sini ada tulisan garansi Tanaka kalau yang kemarin enggak ada kartu ini ya agak sedikit berbeda nih jadi ini kartu petunjuknya juga lebih besar kemarin kecil Oke jadi saya melihat sih seperti lebih premium yang ini gua petunjuknya juga modelnya seperti buku ya walaupun mungkin sobat enggak baca kita lanjut lagi ini adalah speaker tapi kita cek dulu apakah ada yang lain di dalam sini Oke dalam sini ada dua ya ini untuk kabel casan kabel aux nya jadi kita colok ke adaptor atau kepala charger nya HP kemudian ini adalah kabel aux nya jadi untuk misalkan ke monitor atau apa gitu ya sekarang sudah pakai kabel aux kalau misalkan sobat butuh RCA jadi kabel aux ini tinggal dibeliin aja yang outputnya RCA itu juga ada Oke kita langsung ke produk utamanya nih benda utamanya yaitu ini dia speakernya jadi warnanya cukup mengkilap ya terus di sini ada on-off di sini juga ada USB nya terus di atas ada SD card ini SD MMC kayaknya butuh adaptor berarti ya kemudian di sini tulisan tanaka dan ini tipenya mango kalau sebelumnya papaya Oke kalau saya sih merasa memang lebih lebih apa ya tampilan lebih oke yang ini sih daripada yang kemarin ya kan ini warnanya lebih ngejreng terus ada seperti apa Chrome ini ya kemudian di sini juga ada seperti LED nya coba kita nyalakan ya Oh ya ini apakah sudah ada baterainya Coba kita cek baterai sudah ada ya mereknya Nokia Oke tapi enggak tahu nih baterainya apa sudah terisi apa belum kita coba pencet dan tombol pencetan juga banyakan yang ini ini ada volume nya juga kalau yang kemarin enggak ada ini sepertinya baterainya habis ya kalau yang sebelumnya padahal ada baterainya di sini juga ada tombol-tombol ini di sini ada tombol untuk headset jadi sobat kalau misalnya mau dengerin pakai headset bisa colok ke sini nih kalau lagi enggak mau berisik itu ya colokin ke sini terus ini kabel aux yang dari layar monitor atau dari mana gitu misalkan dari TV masuk ke sini juga bisa atau dari receiver ya di convert dulu dengan kabel aux ya ini untuk ngecasnya dan ini LED untuk powernya jadi ketahuan nih ini kan sudah di on-in belum nyala jadi saya coba cas atau pakai baterai yang kemarin aja ya yang punya si papaya Oke setelah saya pasang baterai yang kemarin juga sama ya ukurannya jadi bisa saling tukar-menukar ini kalau kita aktifkan biasanya langsung ke radio nih kita coba ya on jadi kenceng banget suaranya Oke sobat bisa nurun volumenya di sini ya ini ada up and down terus kalau misalkan sobat punya SD card yang isi lagu atau merotel tinggal masukin di sini aja tapi pakai adaptor ya terus kemudian kalau dilihat dari yang versi sebelumnya hampir mirip ya semua ada di sini port-port yang kemarin gitu yang versi papaya terus sekarang saatnya kita tes kualitas audionya bagusan mana ya terus ini kita ganti biasa pakai menu Nah kita coba play lagunya nah lebih bagus ya daripada suar radio dan di sini enaknya ada volume tambahannya kalau yang di versi satunya enggak ada terus ininya juga mengkilap ya jadi enak tuh mungkin ya kalau ada LED ini baterainya lebih boros mungkin tapi kalau sobat solo kan juga awet maksudnya sambil di cas oke jadi menurut saya sih cukup oke oke sebentar lagi kita akan tes lagunya tapi kalau dari viewnya ya review dibandingkan produk produk yang kemarin yaitu produk yang papaya ini lebih tebal tapi saya sukanya dia bisa didiriin gitu jadi kalau ini kan geletak memang kecil tipis sih sebesar dompet tapi ini lebih oke kalau dari bobotnya juga ini lebih berbobot gitu lebih berat karena mungkin karena ada panelnya ya ini kan nggak ada ini polosan gitu tapi kalau di kantongin ya masih muat masuk dompet juga muat ya lebih enteng kalau ini lebih tebal jadi kalau saya pribadi lebih suka yang ini sih dari desainnya Oke sekarang mungkin kita coba ini kan lainnya ini jadi kalau sobatmu ganti USB ya tinggal di klik-klik ini aja tuh radio terus kita klien in kita tes lagunya ini kita bisa gede yang volume dari sini juga ini juga ya ini juga sudah mengekannya ini juga kita bisa mengekannya jadi kalau itu Saudara atau apa-apa yang ini seешьanya dan sebenernya ya masih ada yang kalonya disini mengambil kanan itu sudah ada yang sembangnya sini juga ya oke, ternyata baterainya lowbat ya jadi ini sedang saya cas sekarang kalau misalkan baterainya lowbat ini masih nyala tapi suaranya mulai terdengar pecah tadi terus indikator ini juga mati ini jadi pas saya cas colok dia menyala jadi ini seperti indikator buat memastikan kalau baterainya itu sedang ngecas gitu ya oke, sekarang sambil di cas kita lanjutkan lagi lagunya oke, menurut saya sekilas ini ya bassnya entah kenapa saya merasakan lebih berasa yang ini gitu daripada yang satunya coba nanti kita sedikit bandingkan ya dengan volume yang sama 50 sekarang coba kita ganti yang satunya oke, ini sudah saya ganti ya sekarang saatnya kita dengarkan kita bandingkan suaranya selamat menikmati 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 oke, menurut saya sudah cukup ya sampai disini Itu saya sudah bisa membedakan kualitas suaranya Kalau yang ini dia lebih ke bass Bassnya lebih berasa lebih dalam gitu Tapi ya kelemahannya Tribblesnya itu jadi kurang clear disini Tapi kalau saya pribadi suka bass ya gak masalah Dan kalau yang ini dia Lebih clear suaranya Jadi beda kategori ya Cuman bassnya hanya sekedar dep-dep-dep aja Kurang dalam, kurang berasa Terus disini juga ada volumenya Disini gak ada ya kalau sobat lihat Jadi tinggal selera sobat nih Mau yang mana ya, mau yang tebal, mau yang tipis Disini ya pasti bisa lebih boros baterainya Karena memang dia punya indikator Tapi indikator LED ini kan bisa juga Untuk fungsinya, misalkan IN Terus AUX, radio Terus atau SD card bisa dilihat Dari sini, kalau ini gak ada Jadi tinggal sesuaikan selera sobat kira-kira suka Yang mana nih, jangan lupa ya Kalau misalkan sobat ingin mendapatkan yang harga 10 ribu itu silahkan cek di toko mana-mana Kalau misalkan kehabisan ya jangan salin saya Makanya nonton videonya jangan terlambat ya Pastikan supaya tidak ketinggalan info Sobat bisa subscribe channel VizTV ini Terus juga sobat bisa like Kalau videonya menambah wawasan sobat Sampai jumpa kembali Salam Sobat VizTV Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton!